so hello semuanya welcome back to my channel again jadi kembali lagi bersama saya ya jadi di video ini saya mau ini ya mau membuat bagaimana cara mengganti server pubgenia nah jadi kadang ada yang bingung ya ada orang yang bingung ah tiba-tiba kalau main solo class itu ya Bang itu kenapa ya saya kalau udah habis main itu tiba-tiba apa tuh peringkat saya tiba-tiba bronze atau silver atau platino atau yang pokoknya tidak seperti biasanya yang dia main seperti biasanya ya Nah jadi mungkin ya waktu kalian main itu kalian pindah ke server lain atau gimana gitu ya Nah jadi mengakibatkan begitu Nah jadi kemarin saya juga pernah kan akibatnya waktu saya GB di Nord Amerika ya di server lain Nah habis itu saya menerang itu kan loh tiba-tiba kok saya menang itu kok tiba-tiba bronze ya Nah atau silver gitu ya Jadi saya kaget banget enggak jadi nah ini di sini kalau kalian misalnya kalian pernah GB di server lain atau apa kalau kalian mau kembali lagi ke tempat semula ya sama aja gampang aja jadi di klip ini nah ya jadi buat kalian yang misalnya bagi pemula juga mpubg misalnya kalau kalian enggak suka server Asia atau mau main dan fokus di server luar ya Nah contohnya ini nah kalau kalian udah klik mapnya nih kalian tinggal pindah aja yang di atasnya Asia nah klik aja nih Asia Nord Amerika Eropa South Amerika krjp nah misalnya kalau kalian enggak suka di Asia dan beberapa kalian yang mungkin mainnya suka di Eropa bersama orang bule mainnya atau apa gimana enggak tahu lah ya Nah kalian bisa ganti dari sini jadi gampang aja ya jadi enggak susah banget jadi ini di sini ada lima server nah kegunaan servernya itu ya begitu semua sama sih servernya ya kalau kalian masuk Nord Amerika Eropa Asia semua sama gamenya gamenya itu semua sama nah modenya juga sama semua yang bedanya hanya itu yang membuat bedanya itu yaitu ini ya playernya playernya sering apa banyak yang main atau enggak gitu Nah jadi kalau misalnya kalian Asia ya Jadi kalau kalian pindah ke Nord Amerika otomatis itu Nord Amerika sepi banget jadi server yang paling sepi itu yang menurut saya sih Nord Amerika ya sama South Africa tuh eh South Africa Africa South Amerika sama ini karykip juga jarang banget yang ada yang orang lainnya jadi bagi kalian kalau mau ganti server itu sangat gampangnya di PUBG ya Nah jadi keguna server itu ya misalnya kalau kalian mau GB quest itu ya seperti quest Royal pass atau quest seperti yang lain-lain yang susah kalian lewatin ya Nah jadi kalian bisa ubah ke server lain yang sedikit orang main jadi begitu jadi kalian enggak perlu pusing lagi ya jadi server ini berguna maget berguna banget nih Jadi kalau kalau misalnya kalian ya kos saya enggak kelar-kelar nih apalagi udah beli Royal pass sampai-capek yang belinya ikan udah habisin duit untuk beli Royal pass tapi kagak kelar semua kosnya kan kecewa juga kan rewardnya juga dapatnya dikit ya pastinya kan Nah jadi kalian bisa ikutin dengan cara saya begini Jadi kalian bisa kepindah ke Nord Amerika Jadi kalian pasti lawannya kebanyakan lawannya bot Nah komputer ya lawannya lawan bot kalian pikirkan kalau lawan bot itu ya kalian di depan aja enggak tembak dia aja kalian pun enggak mati-mati Nah gitu ya gampang banget jadi ya begitu oke jadi ini gampang banget ya nih kalau kalian mau tukar server itu kalian enggak perlu pusing lagi kalian tinggal ini aja ya Nah jadi ya server yang paling rame itu dimana sih kalau rame itu paling rame itu yang menurut saya sih server di Asia Asia ya di Asia game ini kebanyakan mainnya dari pemain Asia enggak tahu kenapa ya kan ya tahulah orang Asia kebanyakan gamer semua egan Oke jadi kalau mana sih server yang paling sepi ya kok menurut saya sih Nord Amerika naik jadi saya udah sering main di sana kalau kelari kos itu kalau di sana atau iseng semang di sana juga ya itu sepi banget kebanyakan bot isinya nah jadi kalian bisa gb sendiri ada quest ya kan hahaha ya oke jadi ini nampak aja ya jadi video ini sampai sini aja nggak susah banget jadi kalau kalian mau ganti server ceraya klik map habis tuh pilih server ya di bagian atas ya klik aja nanti Asia dari Noramerika atau apa jadi fungsinya pindah servernya itu juga fungsi server itu juga kalian bisa GB Royal pass atau quest yang lainnya yang susah atau untuk dapat title ya Nah oke jadi sampai di sini aja jangan lupa like subscribe seperti biasa dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi terapi selanjutnya oke bye bye